Intro Sahabat Kompas.com Aparat penegak hukum Federal Amerika Serikat atau AS menemukan terowongan besar jalur narkoba bawah tanah dari Meksiko ke AS yang digunakan untuk menyelundukkan kokain. Kantor Kejaksaan AS untuk Distrik Selatan, California pada Senin 15 Mei 2022 mengumumkan penemuan jalur narkoba bawah tanah serta 6 orang terdakwa yang diduga terlibat dalam jaringan perdagangan obat-obatan terlarang. Terowongan itu memiliki panjang sekitar 500 meter lebih yang menghubungkan Tijuana, Meksiko ke sebuah gudang di San Diego, AS yang berada di sebelah timur pos perbatasan. Dengan kedalaman 18,5 meter dan diameter lebih dari 1 meter, Jaksa mengatakan dinding terowongan itu sudah diperkuat dengan adanya sistem rel, listrik, dan bahkan sistem ventilasi. Penyelidik dari Departemen Keamanan dalam negeri AS menemukan terowongan ini tak lama setelah aparat melakukan pengawasan di sebuah tempat tinggal di National City. Pihak berwenang telah menyita sekitar 800 kg kokain, 74 kg metamfetamin, dan 1,5 kg heroin. Sejak 1993, sebanyak 90 lorong bawah tanah telah ditemukan di distrik selatan California. Sebelumnya, agen federal menemukan terowongan besar di dekat lokasi dinding perbatasan yang diusulkan mantan Presiden Donald Trump pada 2019. Terima kasih telah menonton!